Ya, hao sahabat Jeep, balik lagi bersama saya Alvin Setian di channel Pioneer Jeep Dan kali ini saya akan memulai satu mobil Jeep Wrangler JK tahun 2013 yang berwarna hitam Mobil ini menggunakan konsep Jeep Rubicon Record Nah, untuk mau tau seperti apa bentukan dan dalemannya Jangan lupa di like dulu, video ini di komen, di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian Karena kita akan memberikan konten-konten terbaik seputar Jeep Wrangler JK, JL maupun 4x4 yang lainnya Mobil ini adalah Jeep Wrangler JK tahun 2013 yang berwarna hitam Dan dia modifikasinya itu kiblatnya ke Jeep Rubicon Record Dimana kalau dilihat dari visualnya itu gak terlalu mencolok Tapi di bagian performanya sudah mantap Dan juga sahabat Jeep, diperlu ditahui nih Hobi dari pemilik ini adalah berburu di hutan ataupun main di off-road Dan juga ada pesan tambahan dari si pemilik Dia tuh ingin mobil ini tetap oke di off-road Tapi juga dia mau tetap bisa dipakai untuk menjadi mobil harian Yang otomatis, baik off-road maupun on-road Dia mau mobil ini tetap bisa dipakai Dan sekedar informasi tambahan aja nih sahabat Jeep Aksesoris dan part yang dipakai di mobil ini Semua top branded Amerika Yang secara kualitas ya kita gak usah pertanyakan lagi lah ya Karena udah sangat bagus banget Dan sebelum saya jelasin tentang mobilnya Saya akan menceritakan sedikit Apa yang membuat perbedaan antara Jeep Wrangler JK Dengan Jeep Wrangler Rubicon Record Ini dia videonya Jadi Jeep terus mengembangkan jajaran populer kendaraan Wrangler 4x4 Dengan memperkenalkan edisi terbarunya Yaitu Wrangler Recon Jeep Wrangler Recon Jeep Wrangler Recon sendiri merupakan varian tahun 2017 Yang dimana ini menandai tahun terakhir untuk Wrangler generasi JK Karena tahun 2018 merupakan tahun kelahiran dari Jeep Wrangler JL Yang dimana Jeep Wrangler Wrangler Recon 2017 Akan turun sebagai versi JK yang paling berkemampuan terbaik Yang pernah ditawarkan oleh Jeep Model edisi khusus yang baru ini akan menawarkan kemampuan 4x4 yang ditingkatkan Berkat komponen off-road tertentu termasuk gardan depan dan belakang yang lebih kuat dan sudah heavy duty Serta pelindung samping yang dibuat lebih pendek agar dapat mengakomodasi ban ukuran 35 inch Di bagian eksterior terdapat grill dengan cincin yang ada di dalamnya Dan velak aloi ukuran 17 inch berwarna gloss granit Berbalut ban dari BF Goodrich ukuran 32 inch dan dual vented Power dome hood dengan stiker aksen merah tulisan Rubicon Dan juga terdapat tutup ujung bumper depan yang dapat dilepas Memberi wrangler ini sudut penekatan terbaik di jajaran Jeep Dengan warna aksen gloss merah menambahkan kesan gahar mobil ini Di bagian interior terdapat warna aksen merah dan hitam Yang menjadi ciri khas dari Rubicon Recon ini Jahitan aksen merah hitam menghiasi jog standar berpemanas kulit hitam Dengan logo board di Rubicon Sandaran tangan pintu depan berbalut vinil hitam dan tutup konsol dengan jahitan hitam Jaring beraksen merah pada saku depan dan konsol tengah Roda kemudi berbalut kulit yang unik Dan sabuk pengaman warna dengan aksen merah Membantu membedakan Rubicon Recon dari Rubicon yang lainnya Dari segi teknis Jeep rengen Rubicon Recon didukung mesin 3600cc 6 silinder bertenaga 285 hp dan torsi 352 nm Yang sudah dikomuniasikan ke transmisi 6 percepatan manual atau 5 percepatan otomatis Ya dan itulah yang membuat perbedaan antara Rubicon Recon dengan Rubicon Jeep JK versi sebelumnya Nah itu dia sahabat Jeep cerita singkat mengenai Jeep Rubicon Recon Sekarang kita akan lihat nih sama-sama Seperti apa sih bentukan mobil Jeep JK 2013 ini yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan konsep dari Jeep Rubicon Recon Let's go Oke pertama-tama kita bisa lihat kalau dari segi tampilan depan Jeep ini sudah sangat menyerupai Rubicon Recon Dengan hadinya grill asir Rubicon Recon yang mempunyai ciri khas cincin di bagian helmnya Yang dipadukan aksen merah hitam pada emblem Jeepnya Dan bisa dilihat dari kap mesin sendiri menggunakan kap mesin yang sama Yaitu kap mesin anniversary Yang disertai hood lock dari Mopar Lalu di bagian pencahayaannya Mobil ini menggunakan sepasang headlamp dari digit truck light Yang sudah anti-mbun Dan ada sepasang lampu tambahan dari go light Yang sering dipakai oleh tentara dari Navy Seals Dan Di bawah ada LED fog lamp dari J-W speaker Dimana lampu-lampu ini sangat terang Dan lengkap Dan bisa menunjang hobi dari si pemilik Yaitu masuk ke dalam hutan yang kondisinya minim cahaya Dan bisa juga untuk dipakai kegiatan off-road pada malam hari Lalu ada juga bemper Mopar anniversary Dengan winds dari Warren dengan tipe Xeon Yang berguna di keadaan darurat Yang ditambahkan dengan karet hook winds dari Daystar Dan juga ada modifikasi pada bagian bempernya Yaitu ada bracket high lift jack Yang berfungsi untuk meletakkan dongkrak Dan ada bracket flip Untuk dudukkan plat nomor Yang mempermudah penggunaan winds apabila diperlukan Dan ada bagian juga yang mencuri perhatian kita Yaitu ada penambahan snorkel dari AIV Yang sudah ditambahkan Dengan pre-filternya Yang sama juga dari AIV Dan berdasarkan situs dari www.gphead.com Snorkel ini digunakan dalam keadaan militer Dan kegiatan berat lainnya Di seluruh dunia Pre-filter yang kokoh ini Mudah dibersihkan Dan memberikan saringan udara tambahan Sebelum masuk ke air filter intake nya Dan di bagian samping dari jeep ini bisa kita lihat Ada stiker Rubicon dengan aksi merah hitam Dan juga ada emblem Recon Serta dia sudah menggunakan size step anniversary Yang merupakan ciri khas dari Rubicon Recon Lalu di bagian tutup bensin Menggunakan tutup asli dari Mopar Dan yang unik juga Ada bracket rotopex untuk menaruh galon Atau digun air atau bahan bakar Dan kita lihat di bagian belakangnya Yaitu terdapat antena radio Yang berfungsi untuk memperlancar frekuensi dari radio Yang digunakan untuk berkomunikasi Lalu ada tire carry dari Maximus 3 Yang mampu menahan bobot ban hingga ukuran 40 inch Dan menyediakan lubang untuk bracket tambahan Seperti high lift jack Dan lampu tambahan dari rigid Yang berfungsi untuk menerangi bagian belakang Pada saat berada di hutan Atau di keadaan minim cahaya Untuk stop limit sendiri Masih menggunakan bawaan standar Dari jeep JK nya Hanya ditambah pelindung kacanya Dari Mopar Yang berfungsi untuk melindungi Dari benturan Ataupun nantik-nantik pohon Lalu ada juga penambahan Kamera mundur dari brand motion Untuk mempermudah melihat Bagian belakang mobil Penggunaan bemper anniversary Juga talukut dari jeep ini Dikarenakan jeep ini Menggunakan tire carrier Maka mobil ini menambahkan License plate Untuk tempat plat nomor Yang asli dari Mopar Lalu kita turun ke bawah sedikit Ada hook kit original dari Mopar Dan heat receiver nya Untuk menarik beban atau towing Nah Coba kita rangkum Apa yang sudah dimodifikasi Dari jeep ini Sebenarnya modifikasi nya Tidak terlalu ekstrim Dan masih memberikan kesan simple Elegan Dan masih membawa kesan original Dari jeep itu sendiri Itu dari segi tampilan eksterior Kita akan berlanjut ke bagian kaki-kaki Dari mobil ini Lalu di bagian belakang velg Agar sesuai konsep Mobil ini sudah menggunakan Ban 255-75-17-MT-KM2 Dan di sementara Masih memakai velg Rubicon Karena customer itu sudah inden Di pender jeep Untuk velg Rubicon Recon yang asli Dan untuk kaki-kaki Sudah terinstall Teraflake 1,5 inch Khusus untuk JK 2 pintu Beserta stopper nya Dan agar semakin mantap Jeep ini dipasangi Long tie rod dan draglink Teraflake Heavy duty adjustable Track bar depan belakang Serta bracket nya Menggunakan sinergi heavy duty adjustable Dan ada juga link stabilizer Depan belakang Sinergi heavy duty adjustable Lalu ada bagian penting Yang jarang diperhatikan Yaitu ball join Jeep ini memakai Teraflake ball join Heavy duty with knoll Agar semakin digit Mobil ini sudah mengganti Busing swiber nya Dengan rugged reach Selesai? Belum sahabat jeep Agar mendapatkan sudut caster yang sempurna Dan jeep tetap stabil Saat dibawa di jalan raya Mobil ini memakai Teraflake Alpine adjustable arm Dengan join arm yang fix Kita bisa men-setel sudut caster jeep Dengan sempurna Karena sebelumnya jeep ini Menggunakan arm dari sinergi Tapi masih kurang sempurna Masih sedikit limbung Karena sinergi memiliki Join yang fleksibel Lalu kita lanjut ke bagian performance Ada upgrade Yukon Gear Ratio 4.10 Beserta ARB Locker dan Kompresor nya Yang sudah dikalibrasi dengan AIP Procal Modul Lalu ada fuse box dari S-Pod Dan juga ada air kompresor dari ARB Lalu di bagian tengahnya Yang sangat menarik dari mobil ini Yaitu ada kombinasi Antara co-wheel dari MSD Dan busi dari breeze Kenapa saya bilang demikian? Itu dikarenakan performa jeep ini Jauh lebih baik dari bawaan standar Untuk coilnya sendiri Berfungsi untuk menambah tegangan Yang ditembakkan ke busi Otomatis api yang dihasilkan Jauh lebih besar Yang berkibat bahan bakar Bisa terbakar dengan sempurna Kalau coil standar Rata-rata menghasilkan tegangan 18-20 ribu volt Sementara untuk MSD Kurang lebih bisa menghasilkan 50 ribu volt Jadi kita wajib mengganti businya Agar bisa memanfaatkan tegangan Yang dihasilkan dari coilnya Lalu juga ada pergantian Turtle Body dari BBK Yang memiliki fungsi Untuk mengatur jumlah udara Yang masuk ke pembakaran Dan untuk kelistrikan mobilnya Mobil ini sudah menggunakan Aki Optima D34 Yellow Top Face Charging Yang mempunyai tegangan Kapasitas daya CCA lebih besar Yaitu 750 cca Kelistrikan sempurna Suplai udara sempurna Pembakaran sempurna Sudah dapat dipastikan Tenaga dan torsi mesin ini bertambah Dari segi mesin Kita sudah puas Dengan performa yang dihasilkan Untuk mendukung hobi customer Serta untuk lutut perjalanan sehari-hari Satu hal yang tidak boleh diabaikan Yaitu pada bagian cooling system Mobil ini sudah dipasangi Extra fan tambahan Agar mesin tidak overheat Dan ada cooler power steering Yang terletak di bagian depan Berguna untuk mengurangi panas Oli transmisi dan oli power steering Akhirnya kita akan masuk Ke bagian interior dari jeep ini Pada saat kita membuka pintu Yang terlihat jelas Yaitu ada grab handle dari Mopar Dan ada tambahan grab handle dari Wildboard Berfungsi sebagai pegangan Saat kita naik ke dalam mobil Karena mobil ini sudah menggunakan lift kit Satu setengah inch Lalu Saat kita meninjakan kaki Sudah ada karpet dari husky liners Dan saat kita duduk di kursi Barang kita menempel dengan cover jog Dari smithy build Yang bahannya sangat bagus Dan kuat Serta menggunakan bahan penghangat Sehingga sus tubuh kita Tetap terjaga stabil Dan Mari kita melihat ke arah tengah Sudah ada switcher dari e-spot Yang memudahkan kita Untuk mengaktifkan perangkat Yang sudah tersambung dengan spot tersebut Turun ke bawahnya Ada triple holder perangkat Dari 67 Yang bentuk dan bahannya Sangat koko Sangat menunjang Pada saat kita berkendara Sehingga alat navigasi Atau perangkat lainnya Bisa diletakkan di sana Dan Ini adalah bagian terpenting Dari interior mobil ini Yaitu Perdam panas asli Mopar Perdam ini Diklaim mampu Merdam panas matahari Hingga 20% Ini sangat membantu sekali Untuk orang yang berada Di dalam mobil ini Agar bisa merasa nyaman Walau keadaan Sangat terik di luar sana Dan juga ada beberapa Perlengkapan pendukung berburu Seperti Kapak dari SOG Pisau dari smithy build Dan juga ada apar Untuk petolongan pertama Apabila terjadi kebakaran Dan ada beberapa tas mendukung Untuk menaruh perlengkapan yang lainnya Mobil ini adalah salah satu bukti nyata Kalau mobil lidaman kalian itu Bisa diwujudkan bersama kami Pioner Jeep Dan buat teman-teman di luar sana Yang masih galau Mau seperti apa konsep mobilnya Itu bisa langsung kontak kami Via Whatsapp Ataupun DM Instagram Dan juga ingat Kami menerima indenan barang dari Amerika Dan buat teman-teman nih Yang mau jualin barang-barang Kita juga menerima reseller Dan yang pasti Yang mungkin gak ada di tempat lain Kita menyediakannya itu Kita juga menyediakan Jasa pemasangan Park yang dipesan dari kami Untuk dipasang di rumah kalian Contoh Kita kemarin udah pasang di daerah Medan Di Palu Di Ternate Di Bandung Di Kalimantan juga kita pernah Nah Saya rasa informasi dari kami Itu udah cukup Thank you banget Buat sahabat jemnya Udah nonton video kita Dari awal Pertengahan Hingga akhir Dan sampai jumpa Di video berikutnya Karena kami akan Selalu memberikan Konten-konten terbaik Kesebutan Jeep Ranger JK JL Maupun 4x4 yang lainnya Saya Alvin Pamit undur diri Dadah Terima kasih telah menonton